Hah, setelah berjalan cukup lama, akhirnya sampai juga di tempat tujuan, Kubangan Sambadak Jawa. Saya kembali ke hutan di Gardu Buruk. Di sini rencananya saya akan mengamati badak dari atas ramon alias rumah pohon. Wah, jalur yang dilalui semakin sulit. Musim hujan membuat tanah tergenang dan licin. Belum lagi tanaman yang mengalami jalan kami. Perjalanannya masih sangat panjang dan main berat, karena memang mencari bijak badak itu enggak gampang. Karena habitat badak cenderung berada di vegetasi yang rapat dan juga tertutup. Haaah, setelah berjalan cukup lama, akhirnya sampai juga di tempat tujuan, Kubangan Sambadak Jawa. Ini adalah lebar juga kan kubangannya. Dan ini satu indikasi bahwa kubangan ini sering sekali dipakai. Indikasi lainnya banyak jalur, dari depan, dari sini, dari samping, bahkan dari sebelah kanan kita. Itu adalah salah satu indikasi bahwa kubangan ini sering kali dipakai. Kalau kita biasa sebut ini adalah kubangan kubangan. Oh, ini adalah kubangan kubangan ya. Badak merupakan mamalia nocturnal. Jadi, semua kegiatannya dilakukan pada malam hari, termasuk saat berkubang. Nah, di pohon inilah saya akan membuat rangon alias rumah pohon. Bahan utamanya bambu yang kita bawa dari luar hutan. Lalu, untuk lantainya saya harus menebang daun langkap. Hmm, susah juga menebangnya. Wah, oke. Kita kira cukup. Iya. Ini yang bagus. Sudah kenyalah, tarik-tarik.